Tian Feng Hualong Dao Sembilan Giliran Bintang Jatuh Perintah Api Merah Senguyin dan keempat tetua bersiap untuk membunuh fregat yang jaraknya 100 mil. Cahaya pedang sepanjang 100 li, ujung tombak langit dan bumi, serta cahaya ajaib dan bayangan pegunungan menerangi ratusan mil. Dengan kekuatan menghancurkan segalanya, kekuatan ilahi yang menakutkan dan tak tertandingi menghantam kapal perang yang berputar. Bang, bang, bang. Klik, klik. Pertama, ledakan tumpul terjadi, kapal perang itu tenggelam oleh cahaya warna-warni, dan ledakannya sangat mengejutkan. Kemudian, perisai cahaya berdarah yang melindungi kapal perang itu terkoyak dan terfragmentasi. Di seluruh langit, pecahan darah berserakan, dan kapal Senzu meluncur dan menghantam reruntuhan yang jaraknya 100 mil. Pada saat kritis, utusan Jinzuo tidak peduli untuk melepaskan meriam ilahi dan menyerang murid-murid sekte api suci. Dia dengan cepat membantu utusan kanan naga darah dan bersama-sama mengoperasikan barisan besar untuk menstabilkan Senzu yang melarikan diri. Sesaat sebelum jatuh ke dalam reruntuhan, Senzu akhirnya stabil dan tetap berada di langit malam. Utusan kiri emas dan utusan kanan naga darah merasa lega dan menarik nafas. Ho, aku tidak jatuh ke tanah. Beberapa dewa superiorlah yang telah mengambil tindakan, jika tidak maka tidak akan terjadi. Sial, orang-orang itu datang ke sini bersiap untuk membunuh kita. Kita tidak bisa mengatasinya dia. Kami hanya dapat memberitahu kepala sekolah dan putra Tianxing. Dalam sekejap, kedua orang itu berkomunikasi dengan pikiran mereka, dan memutuskan untuk meminta Linzue dan Ji Tianxing untuk pindah. Namun, ketika Jinzuo si siap membangunkan mereka, dia menemukan bahwa Ji Tianxing telah meninggalkan Senjian dan muncul di langit malam. Saat kapal perang diserang, Senguyin dan keempat tetua muncul, Ji Tianxing sudah menyadarinya. Sua. Begitu sosoknya bersinar, dia meninggalkan kapal perang dan berdiri di langit malam. Mata seperti listrik melihat ke selatan, Anda dapat melihat seratus mil jauhnya di langit malam, Senguyin dan empat tetua berbaju merah. Dia memandang pihak lain tanpa ekspresi, menatap lencana di jubah pihak lain, dan mengamati dengan cermat sejenak. Siapa kamu? Dia bertanya, dengan wajah berwibawa dan nada rendah. Ketika dia saling memandang, Senguyin dan yang lainnya juga memandangnya. Bahkan, tetua parubaya berkumis mengambil potret untuk dibandingkan dengan Ji Tianxing. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, tetua huyang berkarakter delapan itu mengangguk ke arah Senguyin, dan berkata, Tuan, kami yakin itu benar, itu dia. Nada suara si tua berkumis penuh kejutan dan kegembiraan. Senguyin mengangguk sedikit dan menatap Ji Tianxing dengan matanya seperti pedang. Dia berkata sambil mencibir, seperti yang diharapkan, dia memang jenius pertama dari kerajaan api darah. Dia benar-benar bersemangat dan memiliki penampilan yang luar biasa. Tianxing, aku telah menunggumu sejak lama. Ji Tianxing sedikit mengernyit, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya, apakah kamu bahkan anjing lari pangeran? Diperintahkan untuk membunuhku di sini. Senguyin tidak marah, dan berkata sambil mencibir, Haha, kamu juga tidak terlalu marah. Bodoh. Ya, kursi ini adalah Patriark Sekte Api Suci. Aku akan membunuhmu di sini dengan kekuatan seluruh klan. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membiarkanmu tidak menumbuhkan matamu dan menyinggung pangeran cilik? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada mencemoh, Sekte Api Suci. Saya hanya pernah mendengar tentang Istana Changlang, Sekte Bintang Tujuh, dan Gerbang Ganda. Sekte Api Suci macam apa yang pasti merupakan kekuatan kecil yang tidak memasuki arus? Kata Ji Tianxing santai dan alami, tapi dia tidak mengetahuinya, yang menyebabkan serangan kritis pada Senguyin dan lainnya. Kempat Tetua, khususnya, merasa malu dan marah, gemetar karena marah dan muntah darah. Kentut, kekuatan tertinggi macam apa Istana Changlang itu? Sekte Api Suci kita sama terkenalnya dengan Istana Changlang. Jika kamu belum pernah mendengarnya, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh. Wah, percuma saja kamu mencoba yang terbaik. Aku akan mencabik-cabikmu. Kempat Tetua itu sangat marah dan mengutuk. Ji Tianxing tersenyum lucu, dan samar-samar mengerti apa yang terjadi. Melihat sekeliling, dia melihat lebih dari 50 siswa Seng Huo Song. Jauh di langit malam, ada lebih dari selusin tim datang dari segala arah. Akhirnya, matanya tertuju pada Senguyin dan yang lainnya, dan mencibir dengan nada menghina, karena kamu bahkan adalah antek pangeran, kamu harusnya tahu akhir dari He Tianzong. Sejujurnya, dengan anak kucing dan anak anjingmu, kamu berani mencegat Benjun. Aku sungguh kagumi keberanianmu. Karena kamu masih muda dan cuek, aku akan memberimu satu kesempatan. Sekarang aku akan mundur dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Ucapan ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi Seng Huo Yin dan yang lainnya. Keempat Tetua bahkan lebih malu lagi, dan marah, dan mata mereka berlumuran darah. Seng Huo Yin mencibir lebih bercanda, hahawah, berhentilah menggertak. Apakah kamu ingin mengalihkan pandangan dariku? Anda dan He Tianzong sedang berperang besar, dan Anda terluka parah. Saat ini, Anda adalah cangkang kosong dengan bagian luar yang kuat namun memiliki inti yang keras. Anda rentan terhadap satu serangan. Keempat Tetua itu juga menyeringai muram dan mulai memarahi dan mempermalukan. Nak, kamu ingin mengampuni nyawa kami, tetapi kami tidak ingin mengampuni kamu. Jangan bicara omong kosong, berlutut saja dan mati. Surga, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Anda karena telah bertindak sebagai batu loncatan bagi kebangkitan sekolah kami. Bagaimana kamu ingin mati, binatang kecil? Suara orang-orang bergema di langit malam dan menyebar hingga ratusan mil. Lebih dari 50 murid Seng Huo Zong yang bermasalah juga bersemangat dan percaya diri. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aduh, tidak heran Istana Changlang adalah salah satu dari tujuh sekte, dan Seng Huo Zong bahkan bukan anggota klan. Mendengar ini, keempat tetua tercengang. Apa maksudmu, Nak? Dia bertanya, dengan wajah muram dan suara yang kuat. Ji Tianxing tidak bisa menahan untuk memutar matanya. Dengan kecerdasan dan kemampuan Anda, apakah Anda ingin merevitalisasi sekte api suci? Sungguh mimpi yang membuat. Seng Huo Zong dan keempat tetua menjadi marah. Mereka tidak bisa lagi menahan kesempatan untuk membunuh, jadi mereka mulai bertarung dengan marah. Nak, kamu ingin mati. Aku akan membunuhmu. Bagaimana kamu bisa menghilangkan kebencianmu jika kamu tidak memisahkanmu? Pada saat yang sama, Seng Huo Zong dan keempat tetua mencoba yang terbaik untuk saling membunuh. Pedang api suci langit yang menyedihkan. Dengan raungan amarah, Seng Huo Zong melepaskan api tak berujung, mengembunkan pedang besar sepanjang seratus li, dan menebas kepala Ji Tianxing. Begitu pisau api keluar, langit menjadi terang dan udara terbakar. Kempat tetua juga melemparkan kartu mereka untuk melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menghancurkan langit dan bumi. Menghadapi pengepungan lima dewa tertinggi, Ji Tianxing masih tetap tenang, tanpa ragu-ragu mengeluarkan pedang pemakaman, dan mengayunkan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Light Saber Siang Hari Naga Seperti Tinju Dengan tangan kirinya, dia membuat gunung seperti bayangan gajah naga, dan mengemuruh ke arah keempat tetua. Tangan kanannya mengayunkan pedang surga yang terkubur, yang menghasilkan lingkaran cahaya keemasan yang cemerlang, seperti terik matahari di langit. Pada saat yang sama, Lin Sui dan Sui Huan Senjun juga muncul di langit malam, membantu Ji Tianxing melawan Seng Wuyin dan lainnya. 3.112 Boom! Matahari kemasan gelap dengan radius 100 Li bertabrakan dengan pedang api suci Beitian, yang panjangnya 100 Li. Dalam sembilan hari, ia mengeluarkan suara yang sangat keras seperti guntur. Ini adalah tatap muka. Ji Tianxing dan Seng Wuyin menghadapi konfrontasi dengan seluruh kekuatan mereka. Orang-orang di sekte api suci mengira bahwa Seng Wuyin akan lebih unggul. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Ji Tianxing, Anda juga dapat memukul baliknya. Bagaimanapun, Seng Wuyin adalah orang kuat di delapan alam Senjun, dan kekuatannya sangat kuat. Ji Tianxing masih sangat muda, dan kekuatannya tidak diketahui. Terlebih lagi, dia pernah bertengkar hebat dengan He Tianzong sebelumnya, dan dia pasti terluka parah. Apa alasan mengapa Seng Wuyin dikalahkan? Namun hasil akhirnya, yang membuat semua orang terpana, menunjukkan warna ketakutan yang tiada taraf. Matahari keemasan dan langit yang sedih, pisau api suci runtuh pada saat bersamaan, memancarkan cahaya keemasan dan api suci. Namun, kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi mengirim Seng Wuyin ke dalam reruntuhan gunung yang runtuh. Dia tidak hanya berakhir dengan wajah abu-abu, tetapi juga menumpahkan banyak darah dari mulut dan hidungnya ketika dia keluar dari reruntuhan. Jelas, dia menderita kekalahan dalam pertandingan tersebut, dan organ dalamnya terkejut. Murid-murid Seng Wuyin terkejut melihat pemandangan ini, dan kepercayaan diri mereka juga rusak parah. Kita semua pasti memikirkan hal yang sama. Mengapa dia terlihat seperti tidak terluka sama sekali? Kekuatan Tuhan begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkan Tian Xing. Bisakah kita benar-benar membunuhnya? Kepercayaan diri dan momentum. Saat ini, kepercayaan diri sangat terpukul, momentum melemah tajam, dan efektivitas pertempuran juga menurun secara signifikan. Secara khusus, keempat tetua adalah yang paling terkena dampaknya. Ji Tian Xing menunjukkan kekuatan dan dominasi yang kuat, sehingga hati mereka tertutup lapisan kabut. Lin Sui dan Dewa Sui Huan Jun melancarkan serangan sengit, membunuh mereka berempat, dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Setelah beberapa gerakan, kedua tetua itu terluka oleh pisau darah, lengan dan kakinya terpotong, dan darah tumpah ke langit malam. Dua tetua lainnya ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka takut pada tangan dan kaki mereka dan tidak berani berkelahi satu sama lain. Tentu saja, efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Dengan cara ini, Lin Sui dan Raja Dewa Ilusi Darah menjadi lebih ganas, dan melawan keempat tetua untuk melarikan diri dalam kebingungan. Untungnya, lebih dari selusin murid Seng Huo Zong tiba tepat waktu. Di bawah kepemimpinan 18 di Aken, lebih dari 500 murid mengepung Ji Tian Xing, Lin Sui, Sui Huan Shen Jun dan Shen Jian, dan melancarkan pengepungan yang sengit. Medan perang telah dipersempit menjadi lebih dari 100 li. Beberapa kapal perang Shen Zhu tidak dapat digunakan lagi, dan mudah melukai rakyatnya sendiri. Jadi, Lin Sui menyimpan kapalnya. Zhen Hong, Jin Zuosi dan Suelong Yusi membunuh mereka dan menyerang murid-murid Seng Huo Zong dengan cara yang mematikan. Ini lebih dari itu. Ji Tian Xing membuka pagoda 9 hari 10 Jue dan melepaskan dua binatang dewa. Iya. Jing Tian Longyin merobek langit malam, naga hitam dengan air hitam yang mengjulang tinggi muncul, menyerbu kerumunan untuk membunuh. Wah, wah, wah. Begitu bulan seribu muncul, tubuh besar gunung itu melepaskan puluhan ribu duri tajam es dan melesat ke segala arah. Sebelumnya, Tianyu dan naga hitam telah berlatih distorsi ruang dan waktu. Belum lama ini, mereka hampir secara bersamaan menerobos kerajaan Tuhan, dan kekuatan mereka melonjak beberapa kali lipat. Sekarang fondasi Sinto sudah kokoh, mereka mau tidak mau mencari kesempatan untuk mencobanya. Begitu mereka muncul, mereka mencoba yang terbaik untuk menimbulkan badai di langit malam. Satu pedang membuat sembilan belas negara bagian menjadi dingin. Pada saat ini, suara nyanyian yang jelas terdengar, sekelompok cahaya putih menyala muncul. Naga putih, berpakaian putih dan rambut putih, berdiri di langit malam dengan tangan kanannya memegang pedang batu. Di malam hari, langit menyinari dirinya, membuatnya terlepas, seperti ahli kendo. Namun saat berikutnya, deta semennya dihancurkan. Ratusan murid sekte api suci bergandengan tangan untuk melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit dan matahari, dan meraung ke arah kepala dan wajahnya. Dia segera mengutup dengan marah, kamu ikan kecil yang tidak tahu bagaimana membuatmu. Naga putih menggunakan kekuatan sihir kedipan dan bergerak sepuluh mil jauhnya untuk menghindari gemuruh dan pembunuhan cahaya ajaib dan bayangan di seluruh langit. Kemudian, dia mengucapkan nyanyian naga yang menembus batu emas yang terbelah. Dia berubah menjadi naga petir yang panjangnya ribuan kaki dan bergegas menuju kerumunan. Bang! 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 Boom! Naga putih yang menyambar petir, mengamuk di tengah kerumunan, meniupkan badai yang mengerikan, menggulung anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya, lengan dan tubuh yang patah. Semburan suara teredam meledak satu demi satu, bergema di langit malam. Hanya dua binatang ajaib dan naga putih yang membuat dunia sekitar 300 li kacau dan penuh kekerasan. Murid, tanah suci sangat lemah. Seperti panen gandum, musim gugur demi musim gugur, hancur berkeping-keping, membuang potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan serangan sengit dari Zen Hong, Jin Zhuo Yu, dan Suelong Yu Shi, lebih dari 500 murid Seng Huozong semakin sulit ditangkis, dan mereka segera terbunuh dan terluka. Di sisi lain, Ji Tian Xing dan Seng Huyin bertarung satu sama lain selama lebih dari 10 gerakan, dan pemenang dan pecundang telah ditentukan. Akhir dari Seng Huyin sangat menyedihkan. Dia tidak hanya compang kemping, berlumuran darah, acak-acakan, dan berlumuran darah. Organ dalam dan meridian rusak parah. Mereka telah rusak sedikit demi sedikit, dan bahkan lebih dari selusin Seng Hu telah rusak. Dia terengah-engah, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, dan seluruh wajahnya berlumuran darah. Kekuatan ilahi dengan cepat melemah, dan efektivitas tempur juga sangat berkurang. Pada saat ini, Ji Tian Xing dan momentumnya seperti pelangi untuk membunuh, menggunakan sungai bintang untuk memotong gerakan membunuh keterampilan uniknya. Sikat Kecemerlangan bintang yang tak terbatas mengembun menjadi pedang raksasa 10.000 Zhang, membawa kekuatan yang menghancurkan segalanya, tanpa ampun menebas Seng Huyin. Sebelum pedang cahaya itu tiba, Seng Huyin telah terkunci di dalam roh dan merasakan krisis kematian yang kuat. Ruang di sekelilingnya membeku, membuatnya sulit bergerak. Dalam hal ini, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Apinya melelek ke langit. Seng Huyin meraum dan mengeluarkan api tak berujung di sekujur tubuhnya, membentuk perisai api yang tidak bisa ditembus. Pada saat yang sama, dia memegang pisau ajaib di kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk menahan pembunuhan pedang raksasa cahaya bintang. Boom! Saat berikutnya, seperti sambaran petir, meledak di langit malam. Pedang raksasa cahaya bintang, yang panjangnya sepuluh ribu kaki, telah mengenai perisai api suci. Perisai api suci, yang jumlahnya ribuan kakinya bulat, langsung terbelah berkeping-keping dan memercikkan pecahan cahaya api ke seluruh langit. Dicampur dalam pecahan cahaya api, ada pisau ajaib berwarna merah tua. Jelas, pedang Seng Huyin telah dipotong, dan perisainya juga dipotong. Dia terbelah dua dari atas kepala hingga kakinya. Kedua bagian dewa itu jatuh ke langit malam, menyemprotkan darah para dewa, dan menyalakan api. Tubuh Seng Huyin dihancurkan oleh Ji Tianxing. Banyak murid dari Seng Huozong kaget dan kaget saat melihat pemandangan ini, dan hati mereka tiba-tiba menjadi sejuk. 3.113 Selama ini, Seng Huyin adalah pemimpin spiritual Seng Huozong. Dia bukan hanya pendiri sekte api, tapi juga yang terkuat. Semua murid sangat mengagumi dan menghormatinya. Oleh karena itu, ketika dia memerintahkan untuk mengambil inisiatif menyerang, mencari dan mengepung Ji Tianxing. Banyak murid dengan senang hati menerima perintah dan bergegas membunuh mereka secara sembarangan. Namun, penampilan Seng Huyin di luar dugaan semua orang, yang membuat murid-murid Seng Huozong sangat kecewa. Dia baru saja bertarung dengan Ji Tianxing selama puluhan gerakan, dan terluka parah serta tubuhnya hancur. Apakah ini terlalu lemah? Kesenjangan kekuatan antara dia dan Ji Tianxing begitu besar. Semuanya luar biasa. Mereka terkejut. Akibatnya, medan perang menjadi sunyi sesaat, dan banyak murid sekte api suci tercengang. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, mereka semua meraung kesakitan dan marah, atau menangis karena tidak percaya. Tiba-tiba, kekuatan bertarung para murid sekte api suci menurun tajam, dan momentum mereka juga turun tajam. Mereka telah dibantai oleh Zen Hong, Hei Long dan Qian Yu, dan menderita banyak korban jiwa. Setelah mengalami pukulan keras dari tubuh Seng Huyin yang hancur, banyak murid yang tiba-tiba pingsan dan melarikan diri. Zen Hong, Jin Zuozi dan Bai Long memanfaatkan situasi ini untuk mengejar dan membunuh murid sekte api suci. Lin Sui dan Sui Huan Sen Jun juga menjadi lebih galak, mengalahkan keempat tetua dengan serius dan berlari bersama. Sedangkan untuk Seng Huyin, akhirnya sudah hancur. Setelah tubuh Tuhannya dihancurkan, dia melarikan diri ke bumi dengan sia-sia untuk melarikan diri dari pegunungan para dewa penguburan. Langit telah diblokir oleh Ji Tian Xing, Lin Sui, Del, dan dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Hanya antar jemput bumi, ada secercah kehidupan. Tapi sayang sekali Ji Tian Xing terus menatapnya, dan bagaimana dia bisa melarikan diri. Hancurkan delapan tandus. Ji Tian Xing meminum minuman dingin, memegang formula ajaib di tangannya, memanipulasi hukum bumi dan menggunakan keterampilan sihir. Klik. Reruntuhan ribuan mil, membelah beberapa selokan lebar dalam sekejap, dan membagi reruntuhan menjadi delapan bagian. Rute pelarian Seng Huyin terputus dan diblokir oleh dua selokan besar. Tanpa menunggu dia berbalik dan melarikan diri, kekuatan bumi yang tak ada habisnya mengembun menjadi telapak tangan besar dengan radius seratus li, yang tiba-tiba tertutup. Sua. Telapak tangan besar berwarna kuning tua menahan keilahiannya dan terbang keluar dari tanah. Saat pohon palem raksasa terbang ke langit, ia masih terkonsentrasi dan mengembun. Ketika dia terbang ke Jitiansing, telapak tangan raksasa seratus mil telah menyusut hingga seribu kaki. Pada saat yang sama, batuan tanah berwarna kuning tua juga mengembun hingga batasnya, menjadi kemasan dan transparan. Itulah gambaran hukum bumi yang dipadatkan hingga batasnya. Dewa Merah Tua, dikelilingi oleh api suci, berjuang mati-matian di telapak tangan besar. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Jitiansing memanipulasi telapak tangan raksasa untuk menghancurkan keilahian. Hanya mendengar suara, klik-klik, keilahian Senguyin hancur di tempat. Raja Dewa yang unggul dari delapan alam, orang kuat yang telah terkenal selama ribuan tahun, telah jatuh. Senguyin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaku kalah dan memohon belas kasihan, jadi dia dibunuh oleh Jitiansing. Tentu saja, Jitiansing memberinya kesempatan untuk hidup sebelumnya, tetapi dia tidak menghargainya. Sekarang dia jatuh ke tangan Jitiansing. Jitiansing tidak berbicara omong kosong dan langsung membunuhnya. Sua-sua. Telapak tangan raksasa emas menghilang, dan sembilan keping Dewa terbang ke Jitiansing dan dikumpulkan ke dalam cincin luar angkasa olehnya. Tidak jauh dari situ, empat tetua dan banyak murid sekte api suci menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Tiba-tiba, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan, dan mata mereka penuh kepanikan. Tuhan telah jatuh. Ya Tuhan, Tuhan, bagaimana kamu bisa membunuhku? Jatuh Tiansing, kami akan bertarung denganmu. Balaskan Tuhan. Jangan impulsif, yang paling penting adalah menjaga kekuatanmu. Di langit malam di segala arah, teriakan dan teriakan murid-murid Seng Huozong terdengar. Orang-orang sangat sedih dan marah. Banyak mata marah para murid yang hampir pecah, dan tanpa sadar bergegas kepada Jitian Seng untuk membalaskan dendam Seng Huyn. Namun, semakin banyak orang yang merasa ngeri, bahkan berani untuk memulai. Mereka gemetar, perasaan mundur muncul di hati mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan melarikan diri. Saat ini, masih ada lebih dari selusin tim yang sedang terburu-buru untuk memberikan dukungan. Situasinya sangat kacau sehingga banyak diaken dan murid tidak dapat mengambil keputusan. Ketika Seng Huynh meninggal, hanya empat tetua yang memenuhi syarat untuk memberi perintah. Namun, di antara empat tetua, dua di antaranya telah dibunuh oleh Lin Sue dan Sue Huan Senjun, dan pecahan keilahian mereka masih tersebar di medan perang. Kedua tetua yang masih hidup, yang dipukuli sampai mati, terlalu sibuk. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya, namun hal itu tidak bertahan lama, dan mereka ditakdirkan untuk mati. Segera, lebih dari selusin murid Seng Huozong datang dan bergegas ke medan perang. Zhen Hong, Jin Zuosi dan Bai Long dikepung oleh murid-murid Seng Huozong dan bertempur dengan sengit. Murid-murid Seng Huozong yang terluka parah dan malu tiba-tiba jatuh ke dalam dilema. Mereka menyaksikan kematian Sang Patriark, dan melihat kekuatan Jitian Sing yang luar biasa. Mereka tidak ingin tinggal sebentar, hanya ingin melarikan diri dari medan perang. Namun ratusan bala bantuan baru saja tiba. Jika mereka lari dalam kebingungan, bagaimana dengan ratusan rekan muridnya? Setelah ragu-ragu dan terjerat dalam waktu yang lama, beberapa diakan akhirnya menemukan solusi. Sekarang bala bantuan telah tiba, biarkan mereka pergi dulu, dan mari kita sembuhkan dan bernapas sebentar. Perintah beberapa diakon disetujui oleh lebih banyak orang. Dari seratus murid yang masih hidup. Mereka semua mundur ke tepi medan perang, mengamati situasi medan perang dan menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Orang-orang ini sangat licik dan mempunyai pemikiran yang sama. Jika bala bantuannya kuat dan dapat mengalahkan Jitian Sing dan lainnya, mereka akan ambil bagian dalam pertempuran tersebut. Jika bala bantuan rentan, mereka siap melarikan diri kapan saja. Setelah Jitian Sing membunuh Seng Wuyin, dia pindah ke sisi Lin Sui. Dia bergandengan tangan dengan Lin Sui dan Sui Huan untuk menangani dua tetua yang masih hidup. Kedua tetua itu terluka parah dan efektivitas tempur mereka lemah. Begitu dia bergerak, dia akan menghancurkan dunia dalam satu pukulan. Kedua belah pihak hanya bertarung tiga gerakan, dan kedua tetua itu dibunuh olehnya di tempat. Tidak hanya mereka hancur berkeping-keping, tetapi keilahian mereka juga hancur berkeping-keping. Setelah menyelesaikan empat tetua, Jitian Sing bergegas ke medan perang terakhir bersama Lin Sui dan Raja Ilusi Darah. Medan perang ini memiliki jumlah orang terbanyak, momentum dan pergerakan terbesar. Lebih dari 700 murid Seng Huozong mencoba yang terbaik untuk mengepung utusan Zen Hong, Bai Long, dan Jin Zuo. Naga hitam dan seribu bulan juga menunjukkan tubuh asli mereka sepanjang seratus li, dan mereka bergegas dan membunuh dengan ganas di langit malam. Semula kedua kubu masih berimbang. Namun, dengan bergabungnya Jitian Sing, Lin Sui, dan Sui Huan Senjun, situasi perang berubah menjadi pembantaian sepihak. Saat terjadi peperangan terutama di hutan dan salju. Kemana pun kami pergi, semua rintangan telah hancur, dan kami benar-benar tak terkalahkan. 3.114 Tujuh dewa dan dua binatang berperang melawan lebih dari 700 murid Seng Huozong. Hasil perang yang jumlahnya jauh berbeda ini juga sungguh mencengangkan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, lebih dari 700 murid Sekte Api Suci terbunuh. Hanya lebih dari 100 murid dan diaken yang masih hidup, tetapi mereka semua terluka, berlumuran darah, dan tampak sangat malu. Murid-murid Seng Huozong dipenggal kepalanya dalam situasi seperti itu. Baik efektivitas tempur maupun semangatnya hancur total. Mereka tidak peduli untuk membalaskan dendam Tuhan. Mereka semua berbalik dan lari ke selatan. Murid-murid Seng Huozong, yang telah terluka sebelumnya, mundur ke tepi medan perang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Melihat situasinya tidak bagus, mereka sudah berbalik dan melarikan diri. Akibatnya, murid-murid Seng Huozong melarikan diri dalam dua kelompok, dan Ji Tianxing serta yang lainnya mengejar dan membunuh mereka secara terpisah. Ji Tianxing, Lin Sui, dan Sui Huan Senjun mengejar dan membunuh lebih dari 100 orang yang melarikan diri lebih dulu. Zeng Hong, Jin Zuo Si dan Bai sudah lama mengejar dan membunuh lebih dari 100 murid. Kedua belah pihak mulai mengejar pegunungan Fun Sen, dan menerobos langit malam dengan berbagai cahaya ilahi dan menghilangkan kegelapan. Setelah beberapa saat, Ji Tianxing menyusul murid-murid sekte api suci dan melepaskan keterampilan sihir mereka. Bang, bang, bang. Sua-sua. Cahaya dan bayangan seni ilahi yang menutupi langit dan pedang cahaya langit mengalir turun seperti banjir. Setelah gelombang, banjir, setelah murid Seng Huozong berkurang lebih dari setengahnya. Kemudian, gelombang kedua cahaya dan bayangan ajaib turun lagi. Lusinan murid Seng Huozong yang masih hidup juga dimusnahkan, dan tidak ada mayat yang ditemukan. Dalam beberapa menit, pertempuran selesai. Ji Tianxing, Lin Sue, dan Sue Huan Senjun berbalik untuk mencegat kelompok kedua murid Seng Huozong. Nasib lebih dari 100 murid ini bahkan lebih buruk lagi. Tiga orang dicegat di depan Ji Tianxing, dan kemudian naga merah putih asli dan yang lainnya mengejar. Mereka dipukul berulang kali, tanpa ada peluang untuk melarikan diri. Menghadapi situasi putus asa, banyak murid yang pingsan dan menyerah. Zhen Hong, Jin Zuo Xi dan Bai Long semuanya berhenti menyerang dan membunuh. Mereka memandang Ji Tianxing dan menunggu keputusannya. Ji Tianxing baru saja mengangkat tangannya dan hendak memberi perintah. Lin Sue, memegang pisau darah tiga zang, memegang pedang cahaya berdarah untuk menutupi langit dan membunuh semua murid sekte api suci. Sua-sua. Dia menggunakan tiga keterampilan sabre yang unik, melepaskan lebih dari dua ribu bilah darah, dan membunuh lebih dari seratus murid Seng Huo Song. Ini adalah akhir dari pertarungan. Langit berangsur-angsur padam dan langit malam menjadi sunyi. Lin Sue mengambil pisau darah dan terbang kembali ke sisi Ji Tianxing, berdiri diam. Zhen Hong, Jin Zuo Xi dan Bai Long semuanya memandangnya dengan aneh dengan ekspresi keinginan dan keheningan. Kamu, Ji Tianxing mengerutkan kening dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi Lin Sue tidak berpikir demikian. Dia menyapu kerumunan dengan mata tenang dan berkata, Apa pendapatmu tentang aku? Orang-orang ini bahkan adalah antek pangeran, bukankah mereka harus dibunuh? Jika kita dikalahkan dan jatuh ke tangan mereka, apakah menurutmu kita bisa bertahan? Mereka terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Zhen Hong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tapi, mereka sudah menyerah. Lin Sue memutar matanya dan berkata, Jika ada yang ingin membunuhmu dan menyerah setelah gagal, musuhmu tidak akan ada habisnya. Terlebih lagi, kami sedang dalam pelarian. Kami tidak membutuhkan tawanan sama sekali. Pembicaraan. Naga putih menganggup dan berkata kepada Lin Sue, Tuan hutan, apa yang Anda katakan masuk akal? Kami semua setuju. Namun, kami harap Anda tidak sombong. Bagaimanapun, kami masih mengandalkan kemauan Tuan. Menganggup dengan tergesa-gesa, dan naga hitam serta Kianyu juga setuju. Sue Huan Senjun, Jin Zuoyu dan Suelong Yusi tidak nyaman mengutarakan pendapatnya dan hanya bisa diam. Meskipun demikian, mereka juga berpikir demikian. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah Departemen Lama Lin Sue. Bagaimana mereka bisa mengubah cara hidup mereka begitu cepat? Lin Sue tidak merasa malu. Dia menepuk bahu Jitiansing dan berkata kepada Bai Long, Jika kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak akan merampok pusat perhatian dan posisi Tuanmu. Ini hanya masalah membunuh prajurit yang gugur. Jika Tuanmu tidak melakukannya benar, itu akan mempengaruhi citra briliannya. Aku seorang penyihir dan iblis, dan aku tidak peduli dengan ketenaran, jadi akulah penjahat baginya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Batuk. Jitiansing berpura-pura batuk dua kali dan memecah keheningan yang canggung. Dia berkata tanpa ekspresi, oke, semuanya, jangan linglung. Bersihkan medan perang. Ini baru permulaan, dan bahaya yang lebih besar masih akan datang. Mendengar dia berkata begitu, orang-orang dengan cepat berpencar untuk membersihkan medan perang ribuan mil. Sebelum perang ini, orang hampir menghancurkan sekte api suci. Dia tidak hanya membunuh Bapak Bangsa, empat penatua dan tiga puluh diaken, tetapi juga membunuh lebih dari seribu empat ratus murid sekte api suci. Setelah semua orang terbunuh, akan ada potongan keilahian, cincin luar angkasa, dan beberapa perlengkapan senjata ajaib. Meski begitu, kekayaan yang dikumpulkan masing-masing muridnya tidak banyak. Jika ada banyak batu, maka akan ada ratusan ribu dewa. Tapi mengumpulkan sedikit menghasilkan banyak uang. Mengumpulkan tabungan lebih dari seribu orang juga merupakan kekayaan yang luar biasa. Efisiensinya sangat tinggi. Hanya dalam seratus menit, medan perang dibersihkan. Kerumunan berkumpul kembali. Jitiansing mendapatkan panen terbesar, tidak hanya mendapatkan potongan suci Senguyin dan keempat tetua, tetapi juga cincin luar angkasa mereka. Dia secara kasar menghitung kekayaan yang dikumpulkan oleh Senguyin dan keempat tetua, setidaknya lebih dari 5 miliar batu dewa. Ini, tentu saja, termasuk sejumlah besar naskah ajaib, pil ajaib, dan perlengkapan senjata ajaib. Lin Sui, Sui Huan Senjun, dan Zen Hong mengumpulkan sejumlah besar senjata ajaib dan cincin luar angkasa. Orang-orang juga tidak ingin memeriksa nomor spesifiknya, jadi mereka dialokasikan oleh Jitiansing. Dia hanya menyimpan potongan suci Senguyin dan empat tetua, ditambah lebih dari selusin artefak tingkat tinggi tingkat raja, dan ratusan pil tingkat tinggi tingkat raja. Sumber daya yang tersisa senilai lebih dari 4 miliar yuan dialokasikan untuk Lin Sui, Zen Hong, dan Bai Long. Ada pun lebih dari seribu cincin luar angkasa dan senjata ajaib, dibagikan secara merata kepada masyarakat. Bahkan Kianyu dan Naga Hitam punya bagian. Tentu saja semua orang senang dengan hasil ini. Setelah pertarungan besar, mereka mendapat rejeki nomplok dan merasa bahwa mengambil risiko apapun layak dilakukan. Bahkan para penghasut perang seperti Lin Sui, Bai Long dan Kian Yue masih menantikan datangnya perang besar berikutnya. Saat itu, kita bisa mendapat rejeki nomplok lagi. Saat rampasan perang dibagikan kepada masyarakat, mereka mendiskusikannya dengan hangat. Dua kelompok cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan, dari langit malam di selatan, datang dengan semangat membunuh yang tak terbatas. Sua, sua. Tapi beberapa tarikan napas, dua lampu warna-warni itu mendekat. Setelah cahaya dikumpulkan, sosok pembangkit tenaga listrik delapan dewa muncul. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya dengan gaun panjang berwarna biru es dengan warna gelap. Kulit biru, duduk di platform teratai es. Tujuh dewa lainnya semuanya mengenakan baju besi biru es dengan lambang yang sama di dada mereka. 3.115 Ketujuh dewa yang kuat itu dipersenjatai dengan senjata tajam. Kepala wanita parubaya, mata dingin menatap Jitian Singh dan lainnya. Di pupil ganda ungu hitam, ada kilatan cahaya dingin yang menakutkan. Salju sangat lebat hingga dia merasa kedinginan. Meski dia diam, namun peluang takasat mata untuk membunuh menyebar telah menjangkau ribuan mil. Lin Sui dan Bai Long terdiam. Mereka semua mengumpulkan barang rampasan mereka, mengeluarkan pedang mereka, dan saling memandang dengan waspada. Kelompok orang ini tidak mudah untuk diganggu. Memang benar Tian Singh benar, sekelompok tikus lain memanfaatkan api ini. Apakah belalang sembah ini sedang menangkap jangkrik dan kutilang kuning di belakang? Mungkin juga Snipe dan Kerang saling berebut, dan nelayan akan mendapat untung. Kekuatan orang-orang ini jelas lebih kuat daripada Sekte Api Suci. Kekuatan manakah mereka? Lin Sui dan Bai Long, antara lain, telah berbicara secara rahasia. Pada saat ini, Ji Tian Singh saling memandang beberapa kali, dan berkata dengan tenang, ada Sekte Api Suci yang mencegat pria ini, dan kemudian Anda akan muncul. Jika Anda tidak salah, Anda juga anjing pelari Sang Pangeran, apakah kamu dari Istana Changlang? Wanita berbaju biru itu tidak marah sama sekali, sedingin dan setajam kerucut es. Dia menatap Ji Tian Singh dengan tatapan acuh-ta'acuh dan berkata, Bagus. Istana Changlang diperintahkan oleh Pangeran Cilik untuk mencegat dan membunuh para pengkhianat di sini. Sekarang setelah kamu menebak identitas istana ini, kamu telah mengakui bahwa kamulah yang garis surgawi. Itu Ben Jun Ji Tian Singh tersenyum lucu dan berkata, Istana Changlang benar-benar lebih pintar dari Seng Huo Song. Anda tahu bahwa raja ini berarti ke surga, kekuatan ilahi tidak dapat diprediksi, jadi biarkan sekte api suci mati terlebih dahulu, lalu Anda duduk dan memetik manfaat dari ikannya. Sayang sekali kamu nelayan mendiang. Tuan Istana Changlang masih tanpa ekspresi, nadanya dingin dan dalam, belum terlambat untuk membunuhmu. Haha, aku sangat percaya diri. Ji Tian Singh mencibir dan menatap Tuan Istana Changlang dan tujuh tetua dengan tatapan tajam. Satu tingkat delapan, tiga tingkat tujuh, dua tingkat tujuh, dan dua tingkat enam. Dibandingkan dengan kekuatan Seng Huo Song, itu dua kali lebih kuat. Tapi itu tidak cukup untuk kalian delapan. Wajah mereka marah, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan roh pembunuh. Penguasa Istana Changlang masih bergeming dan berkata tanpa ekspresi, bagaimana dengan elit Istana Changlang. Saat suaranya turun, langit malam di segala arah menyinari dua puluh kelompok lampu warna-warni yang mempesona. Dalam setiap kelompok terdapat lebih dari tujuh puluh murid Istana Changlang yang dipimpin oleh seorang diakon. Lebih dari dua puluh tim, lebih dari seribu lima ratus orang, dikepung oleh petir. Sebentar lagi, lingkaran lima ratus li terbentuk. Murid-murid Istana Changlang berpencar satu demi satu dan membentuk barisan besar yang terperangkap. Tampaknya Jitian Sing dan yang lainnya sulit untuk terbang. Tujuh tetua Istana Changlang semuanya menunjukkan cibiran bangga. Penguasa Istana Changlang memandang Jitian Sing dengan mata tajam dan bertanya, apakah cukup sekarang? Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, itu masih belum cukup. Paling lama setengah jam, mereka semua akan terbunuh. Tujuh tetua Istana Changlang semakin marah. Mereka tidak bisa lagi menahan amarahnya dan mulai menegur mereka satu demi satu. Nak, kamu gila. Anak yang sombong, aku khawatir aku tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Wah, bertarung dalam pertempuran bukanlah minum teh dan mengobrol. Kamu hanya mengolok-olok dirimu sendiri seperti itu. Binatang kecil, apakah kamu ingin bertahan ketika kamu sekarat? Apakah menurut Anda kita akan berperang tanpa persiapan? Melihat. Tujuh tetua begitu marah, Jitian Sing tersenyum dengan jijik. Karena kamu begitu bersemangat, aku akan memberimu cara terburuk untuk mati. Tujuh tetua itu bahkan lebih marah lagi. Mereka semua mengatupkan gigi dan mengepalkan tangan. Semua dari mereka terbunuh. Namun, jika Tuan Istana Changlang tidak memberi perintah, mereka tidak akan bertindak gegabuh. Mata Tuan Istana Changlang seperti duri es. Dia menatap langsung ke arah Jitian Sing dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, kamu adalah sombong, tapi itu tidak membantu. Tidak ada keraguan bahwa Anda akan mati. Setidaknya, sekuat apapun Anda, Anda tetap dapat menyelesaikan tugas hanya dengan mengepung dan tidak membunuh. Anda bisa memberi saya kata-kata terakhir Anda. Ji. Tian Sing terkeke, dibandingkan dengan penguasa api, kamu benar-benar lebih cerdas dan tenang. Tapi kamu hanya sedikit lebih baik dari dia. Saat ini, Anda menganggap pria ini sebagai jangkrik, Sekte Api Suci adalah belalang sembah dan Anda adalah burung kutilang kuning. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa Anda bukan burung kutilang, tapi belalang sembah? Tuan Istana Canglang mengangkat alisnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan seringai olok-olok muncul dari sudut mulutnya. Haha jika kamu ingin menutupi istana ini. Istana itu sebaiknya mengatakan yang sebenarnya, Sekte Api Suci dan Istana Canglang hanyalah garda depan. Masih banyak lagi pisau daging yang menunggu untuk membunuhmu berkeping-keping. Sarana dan kekuatan pangeran cilik berada di luar imajinasi Anda. Itu adalah keputusan terbodoh dalam hidupmu untuk menjadi musuh bebuyutannya. Sejak kemunculan penguasa Istana Canglang, dia seperti es tanpa ekspresi dan emosi yang berfluktuasi. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah dan dia bahkan mencibir. Bisa dibayangkan hatinya sudah ada di tangan Sang Pemenang, siap. Setelah mendengarkan perkataan penguasa Istana Canglang, Jitiansing memiliki jawabannya di dalam hatinya. Kali ini dia memasuki Pegunungan Funen, dan diperintahkan untuk mencegat pasukannya, hanya Sekte Api Suci dan Istana Canglang. Namun, di Kerajaan Kemarahan, bahkan pangeran dan banyak kekuatan lainnya telah memasang jaring besar menunggunya masuk. Tentu saja, itu adalah kata penutup. Setidaknya untuk saat ini, setelah penyelesaian Istana Canglang, tidak ada kekhawatiran. Jitiansing mengangguk sedikit, dan menunjukkan senyuman kepada penguasa Istana Canglang. Dia berkata, Meskipun sia-sia, saya tetap ingin mengingatkan Anda bahwa Anda baik hati. Jika Anda mengambil kembali murid-murid Istana Canglang sekarang, Anda masih dapat hidup dan menjaga fondasi Istana Canglang. Jika Anda keras kepala, sudah terlambat untuk melakukannya. Bertobatlah. Setengah jam yang lalu, saya juga memberi kesempatan kepada Dewa Api. Sayang sekali dia tidak menghargainya. Anda dapat melihat akhir dari Sekte Api. Mendengar ini, ketujuh tetua Istana Canglang bahkan lebih terkejut lagi. Marah dan bahkan tertawa. Hahaha sungguh suatu kebanggaan. Nak, berhentilah berakting. Kami sudah lama melihatmu. Semakin merajalela, semakin cemas kamu. Apakah kamu ingin mengalahkan orang tanpa berperang? Kamu pikir kamu siapa? Lebih baik kamu berlutut dan memohon belas kasihan, atau kamu akan mati lebih cepat daripada yang kamu lakukan di sini. Mata Tuan Istana Canglang menyipit dan matanya menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan dingin, kamu dapat membunuh semua orang dari Sekte Api Suci, yang benar-benar di luar perdugaan Istana ini. Bunga, kata Haib, juga tidak ada gunanya. Hidupmu ditentukan di Istana ini. Setelah itu, penguasa Istana Canglang mengeluarkan perintah dengan nada nyaring, bunuh. Tujuh tetua dan lebih dari seribu murid, Kiki menjawab ya, mereka semua meraum dan melambaikan senjata ajaib dan melancarkan serangan. Melihat ini, Ji Tianxing menghela nafas, aduh, ini adalah keputusan paling bodoh dalam hidupmu. 3.116. Desahan Ji Tianxing tidak dapat didengar oleh orang-orang Istana Canglang. Mereka telah mengumpulkan banyak kemarahan dan tidak dapat menahan peluang pembunuhan yang bergejolak. Atas perintah penguasa Istana Canglang, tujuh tetua dan lebih dari seribu murid semuanya melepaskan jurus pembunuhan yang paling kuat dan unik. Pembunuhan Suci Tianlang. Tujuh gulungan ombak liar. Diskon 20% untuk badai. Es yang gelap pecah sembilan hari. Penonton bersorak dan menampilkan segala macam kesaktian Istana Canglang. Tiba-tiba, gelombang besar setinggi ribuan kaki, gelombang pasang yang mengamuk sejauh 100 mil, dan pedang es besar yang menutupi langit menutupi langit sejauh 300 mil. Lebih dari seribu murid Istana Canglang bergandengan tangan membentuk barisan pertempuran, melepaskan puluhan ribu cahaya ilahi dan bilah tajam yang mengalir ke arah Ji Tianxing dan lainnya. Langit malam yang gelap kembali terpantul oleh salju. Dalam radius 500 mil, dunia dipenuhi gelombang tak berujung dan pedang kristal es, dan suhu turun hingga ekstrim. Tanah luas, di sekitar gunung dan sungai, sangat beku hingga retak, tanah dan batu pecah. Udara membeku seperti es, dan kekuatan suci tidak dapat bersirkulasi sama sekali. Dalam lingkungan seperti itu, Ji Tianxing, Lin Sui, dan Sui Huan Senjun tidak memiliki pengaruh. Tapi Zhenhong, Jin Zuozi dan Bailong merasakan tekanan yang besar. Tubuh mereka membeku, dan kekuatan suci mereka melemah. Untungnya, Ji Tianxing telah mempersiapkan dan melakukan tindakan balasan. Ketika penguasa istana Changlang memerintahkan penyerangan, dia juga mengangkat telapak tangannya, memegang jari pedangnya dan segel dewa, dan melepaskan gerakan pembunuhan kartu terbawah. Susunan pedang Zutian. Dia berkomunikasi dengan bintang-bintang di negara lain dengan keterampilan rahasia tertinggi, dan mengurangi kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, 20 ribu bintang muncul di langit, turun seperti hujan meteor. Wah, wah, wah. Namun, dalam sekejap mata, 20 ribu pedang bintang, yang panjangnya ribuan kaki, jatuh di langit dan bumi ini, menghalangi ribuan mil. Arrai pedang super terbentuk dalam sekejap, dan 20 ribu pedang raksasa suci terbang bola balik, melepaskan makna pedang tak kasat mata yang menekan langit dan bumi, dan meledakkan roh pedang kejam yang membunuh segalanya. Ia dapat menahan ombak besar, pasang surut, pedang dan pedang, atau mencekik murid-murid istana Changlang. Hanya suara keras, bang-bang, dan klik-klik, yang terdengar terus-menerus. Dunia berada dalam kekacauan total selama ratusan mil dan menjadi kacau balau. Tidak peduli betapa bergejolaknya ombak besar dan pasang surut, mereka terhalang oleh jaring cahaya pedang. Tidak peduli seberapa tajam dan dinginnya pedang es langit, pedang itu dipotong dan dihancurkan menjadi terak oleh pedang bintang. Ribuan pedang dan pedang tidak dapat menembus penghalang jaring pedang, dan mereka runtuh dan menghilang satu demi satu. Setelah beberapa menit, pertarungan putaran pertama antara kedua belah pihak berakhir. Dan hasilnya sungguh tidak terduga. Tetua dan murid istana Changlang semakin ketakutan, menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Jitiansing sendirian, dengan susunan pedang super, secara tak terduga memblokir serangan istana Changlang. Serangan gabungan tujuh tetua dan lebih dari seribu murid diselesaikan olehnya sendiri. Sungguh kekuatan yang luar biasa, betapa mengerikan artinya. Gong Changlang, meski tidak begitu kuat, Tuan Istana Changlang, yang selalu tanpa ekspresi dan tidak mengalami perubahan suasana hati, mau tidak mau mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Matanya bersinar dengan keheranan dan keterkejutan yang dalam, dan dia berpikir dalam hatinya, anak ini bertarung dengan He Tianzong terlebih dahulu, dan membunuh yang kuat dari Long Fan dan He Tianzong. Malam ini, aku bertarung dengan Seng Huozong lagi dan membunuh murid Seng Huyin dan Seng Huozong. Menurut alasannya, meskipun kekuatannya kuat, dia seharusnya terluka parah, dan kekuatannya kosong, tetapi... Mengapa? Dia tidak memiliki sedikitpun kelemahan dan cedera. Apakah dia bersembunyi terlalu dalam, bersembunyi dari penjelajahan istana? Atau dia tidak benar-benar cedera, dia berada di puncak permainannya sepanjang waktu. Tuan Istana Changlang terdiam, ragu-ragu dan menimbang-nimbang dalam hatinya. Jika yang pertama, maka dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk merobek penyamaran Jitian Seng dan mengungkap wujud aslinya dan mati mengenaskan di tempat. Jika yang terakhir, lalu dia memperkirakan kekuatan dan keadaan Jitian Seng dengan serius. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Istana Changlang kemungkinan besar akan mengikuti teladan Seng Huozong. Tuan Istana Changlang sangat tenang dan berhati-hati. Dia tidak khawatir menang atau kalah terlebih dahulu. Setelah A setelah mempertimbangkan dalam waktu singkat, Ji memutuskan untuk melanjutkan serangannya. Bunuh. Matanya kembali dingin dan tegas, menatap langsung ke arah Jitian Seng di langit malam dan memberikan minuman dingin. Tujuh tetua dan lebih dari seribu murid semuanya membuangnya. Keterkejutan dan pikiran lain-lain dalam kebahagiaan mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk melancarkan serangan. Sua-sua. Ini juga merupakan berbagai sihir dan keterampilan unik yang menutupi langit dan menghalangi matahari, seperti mengalir ke langit seperti banjir kepada Jitian Seng dan lainnya. Kali ini, orang-orang dengan mentalitas keras kepala dan pantang menyerah, mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Kekuatan matahari lebih kuat dan langit lebih indah. Namun hasilnya tidak berbeda. Jitian Seng telah menyempurnakan susunan pedang sutian dan menyuntikkan 98 jenis kekuatan hukum ke dalam susunan pedang. 20 ribu pedang bintang juga menjadi pedang berwarna-warni dan nafasnya lebih misterius dan ganas. Wah, wah. Ribuan pedang terbang untuk menahan gelombang besar dan pasang surut, memotong cahaya dan bayangan pedang di seluruh langit dan menghancurkan semua jenis keterampilan sihir. Serangan murid-murid istana Changlang diblokir dan diselesaikan lagi oleh susunan pedang sutian. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Sui, Zhen Hong, dan Bai Long, Del, juga menampilkan keterampilan unik mereka dalam kartu dasar dan membunuh murid-murid istana siang Changlang. Darah membasu dunia. Lin Sui berubah menjadi hantu berdarah dan bergegas menuju puluhan murid istana Changlang dan menebas mereka dengan pisau darah di kedua tangannya. Pedang darah bersinar terang, membawa bayangan pedang berdarah yang menghalangi langit dan menenggelamkan murid-murid istana Changlang. Sua-sua. Setelah kilatan darah, langit malam menjadi kosong. Lebih dari 70 murid istana Changlang, termasuk di akun raja dewa berikutnya yang memimpin tim, dipotong-potong oleh pisau darah dan tersebar di langit malam. Banyak dewa terbang dan melarikan diri dengan panik. Rambut putih Lin Sui berkibar, pisau darahnya terbang, dan memotong ratusan cahaya darah yang menyilaukan. Klik, klik. Satu demi satu suara pecah, para dewa dipotong-potong. Di sisi lain, Zhen Hong memasuki keadaan marah. Dia menjelma sebagai dewi darah naga, dan membombardir sekelompok murid istana Changlang seperti kerang. Naga putih takut dia akan melewatkan sesuatu, dan berubah menjadi naga putih lampu listrik panjang untuk membantunya melakukan serangan. Dia melepaskan petir yang menutupi langit dan menggulung badai. Mereka bergandengan tangan untuk menyerang dan segera membunuh sekelompok murid istana Changlang. Adegan serupa masih terjadi pada waktu yang sama. Suehuan Senjun, Jin Zuozi dan Suelong Yusi juga bergandengan tangan untuk membunuh sekelompok murid istana Changlang. Jitian Sing, Kianyu dan Heilong juga membunuh lebih dari 70 murid dalam sekejap. Setelah dua tarikan napas, ronde kedua berakhir. Jitian Sing dan yang lainnya tidak terluka, tetapi istana Changlang harus menanggung akibatnya. Ada empat garis pertempuran dan 300 murid istana Changlang yang dibunuh oleh Jitian Sing dan lainnya. Istana Changlang dikelilingi celah. Semangat dan kemauan rakyat pun mengalami kemunduran dan pukulan. 3.117 Akibat hantaman tersebut, momentum istana Changlang menjadi frustasi. Semangat juang ketujuh tetua dan banyak murid jelas menurun beberapa poin. Serangan habis-habisan mereka dilawan dan dijinakan oleh susunan pedang sutian. Tapi Jitian Sing dan orang lain menyerang dan membunuh, murid istana Changlang tidak bisa melawan, mudah dibom dan dibunuh. Bukankah ini pertanda kegagalan? Memikirkan hal ini, para murid istana Changlang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Mereka tidak melakukan apa-apa, jadi mereka menemui ketujuh tetua dan penguasa istana Changlang, berharap penguasa istana dapat mengambil tindakan efektif untuk bepergian. Ketujuh tetua itu pun merasa gelisah, marah dan khawatir. Mata mereka terfokus pada tuan istana. Empu istana Changlang masih kalem dan kalem, duduk di teras teratai dengan tepian es. Murid-murid istana Changlang mendengarkan perintah dan bergandengan tangan untuk melawan musuh. Pada saat yang sama, dia juga terbang ke langit. Sua. Platform teratai biru es, tergantung di langit yang tinggi, melepaskan delapan belas sinar biru es, terbang berputar seperti seekor naga. Tuan istana Changlang duduk di atas panggung teratai, memegang formula ajaib di tangannya. Dia melambaikannya secepat listrik, membentuk segel misterius. Jelas, dia melakukannya sendiri. Dengan dirinya sendiri sebagai intinya, dia berkumpul kekuatan lebih dari seribu murid istana Changlang menggunakan susunan Dewa Changlang Jeuxuan untuk menahan serangan susunan Pedang Sutian dan Jitian Singh. Susunan Dewa Changlang Jeuxuan bukan hanya susunan penjaga agung istana Changlang, tetapi juga susunan Dewa Tingkat Raja Leluhur. Serangan dan kekuatan destruktif dari susunan ini hanya lebih tinggi dari tingkat raja. Namun, kekuatan pertahanannya telah mencapai level raja. Melalui dua konfrontasi dan pertarungan, Empu Istana Changlang berusaha mencari tahu jawabannya. Dia harus mengakui bahwa Jitian Singh bukanlah penyamaran dan pendukung yang kuat. Tapi sungguh tidak ada cedera, kekuatan juga dalam kondisi puncak, orang tidak bisa melihat dengan jelas. Jika murid Istana Changlang terus menyerang pasti akan menderita kerugian besar. Dalam setiap pertempuran, ratusan murid akan mati. Tak lama kemudian, Istana Changlang berhasil dikalahkan. Oleh karena itu, Empu Istana Changlang mengambil keputusan dan mengubah strateginya. Alih-alih membiarkan murid-muridnya mengambil inisiatif, dia membentuk barisan pertahanan. Selama Array Changlang Jeuxuan Shen digunakan untuk memblokir Array Zhu Tianjian dan serangan Ji Tianxing, dia dapat menunda waktu. Dia sudah mengirim pesan ke Yu Jian dan melaporkan situasinya kepada Pangeran Lian. Pangeran Lian telah membentuk banyak kekuatan di luar Pegunungan Dewa Penguburan, membentuk jaring yang luas. Selama dia bisa menahan Ji Tianxing, orang kuat dari kekuatan lain akan segera datang. Pada saat itu, banyak kekuatan dan kekuatan besar akan dikumpulkan untuk bersama-sama mengepung Ji Tianxing. Meskipun Ji Tianxing memiliki kemampuan yang hebat, dia akan dimakamkan di sini. Sua-sua. Segera, tujuh tetua dan lebih dari seribu murid Istana Changlang mengubah posisi mereka. Para murid Istana Changlang membentuk tujuh belas susunan persegi dan ketujuh tetua membentuk satu susunan persegi. Totalnya ada delapan belas susunan persegi, yang hanya memenuhi delapan belas balok es biru yang dikeluarkan oleh Liantai. Tiba-tiba, fondasi sembilan belokan Changlang terbentuk. Penguasa Istana Changlang adalah intinya, duduk di atas panggung teratai, berdiri di atas langit. Teras teratai membentangkan delapan belas berkas cahaya, menghubungkan delapan belas susunan persegi, mengumpulkan kekuatan lebih dari seribu murid dan tujuh tetua. Di langit malam, segera ditutupi dengan lapisan cahaya ilahi biru es, yang mencakup radius 500 Li. Sua-sua. Cahaya ilahi biru es terus memadat dan menebal, dan kapasitas pertahanannya juga meningkat secara dramatis. Tapi dalam dua tarikan napas, penghalang cahaya ajaib biru es 500 Li berhasil terbentuk. Susunan pedang sutian semakin cepat, dan tusukan pedang raksasa wandau yang lebih keras dihalangi oleh dinding cahaya biru es. Pedang suci itu menusuk penghalang biru es, dan mengeluarkan suara, gemerincing, dan memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, penghalang biru es tidak bisa dipecahkan. Meskipun dia dikejutkan oleh pedang suci itu, dia tidak mematahkannya. Sebaliknya, dia menerbangkan pedangnya secara terbalik. Pedang suci gagal menembus penghalang biru es. Melihat hal tersebut, para murid istana Changlang merasa lega dan memulihkan rasa percaya diri serta ketenangannya. Bahkan, beberapa tetua juga menunjukkan cibiran pada Ji Tian Xing. Nak, apa lagi yang kamu punya? Ayo kita lakukan. Susunan Dewa Changlang Jeusuan ini adalah kahlian unik istana Changlang. Pertahanannya tak tertandingi di dunia. Istana Changlang kami bersatu. Susunan Dewa ini mengumpulkan kekuatan kami semua. Anda sendiri, bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang hebat, kami tidak dapat menahannya. Haha kamu gila, binatang kecil. Di sini, Anda memiliki kemampuan untuk membunuh. Changlang Jeusuan adalah ketergantungan terbesar dari semuanya. Di bawah perlindungan penghalang biru es, semua orang aman dan terlindungi. Mendengar perkataan beberapa tetua, banyak yaken dan murid istana Changlang juga menertawakan dan menghina Ji Tian Xing dan lainnya. Ji Tian Xing tidak berekspresi dan menutup telinga terhadap kata-kata orang lain. Matanya berubah menjadi emas, dan dia menatap susunan Dewa Changlang Jeusuan tanpa ekspresi, mencari kekurangan dan solusi. Namun, Lin Sui, Bai Long dan Zen Hong sangat marah. Melihat wajah penuh kebencian dari sesepu istana Changlang, mereka semua melambaikan senjata sakti dan menggunakan kahlian unik mereka untuk menyerang dinding cahaya biru es. Namun, di seluruh langit, cahaya darah, tenda pisau, dan cahaya serta bayangan kekuatan magis membombardir dinding cahaya biru es, tapi itu tidak berhasil sama sekali. Penghalang biru es tidak bisa dihancurkan, tahan terhadap beberapa serangan dari masyarakat, tidak meninggalkan jejak dan retakan. Adegan ini membuat para tetua dan murid istana Changlang semakin percaya diri dan merajalela. Mereka tertawa, mengejek dan melecehkan Lin Sui dan lainnya. Hahaha, kamu babi bodoh, kamu konyol. Aku sudah lama mengatakan bahwa susunan Dewa Changlang Jeusuan memiliki pertahanan terbaik di dunia. Kau lah yang mengguncang pohon itu. Bahkan surga pun tidak bisa membantu kami, apalagi kamu sampah. Jangan berlebihan. Orang jahat menghalangi, jangan berdiri di pojok, berlutut dan menyerah, bersujud dan mohon ampun. Semua laki-laki telah terbunuh, tulang dan abunya telah dirusak. Semua perempuan akan tinggal, mari kita bersenang-senang. Para tetua istana Changlang juga mewaspadai identitas mereka. Meskipun mereka menjelek-jelekkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan terlalu jahat. Tapi diaken dan murid itu vulgar, segala macam kata-kata kotor bermunculan tanpa henti. Bahkan penguasa istana Changlang yang duduk di atas panggung teratai di langit mau tidak mau mengerutkan kening dan wajahnya tidak khawatir. Bagaimanapun, dia adalah kepala istana Changlang. Pada saat ini, bahkan jika para murid melakukan pemborosan, dia tidak akan dapat berbicara dan berhenti minum. Dia hanya berkonsentrasi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan susunan dewa dan menahan penindasan dan pencekikan susunan pedang sutian. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Seratus waktu istirahat telah berlalu. Lin Sui dan Bai Long tidak punya pilihan selain mengambil murid istana Changlang. Ji Tian Xing diam sepanjang waktu. Dia melihat penghalang biru es dengan mata emasnya dan mencari kelemahan susunan ilahi dalam konteks ratusan juta kekuatan ilahi. Akhirnya, dia mengangkat alisnya, membuka matanya sedikit, dan tersenyum dingin dari sudut mulutnya. Jadi begitu. Di saat berikutnya, dia memegang pedang penguburan di kedua tangannya dan menyerang dengan ganas. 3.118 Para sesepuh dan murid istana Changlang masih tenggelam dalam rasa percaya diri yang kuat. Sambil mempertahankan formasi Changlang Jiu Shuan, mereka mengejek dan menghina Ji Tian Xing dan lainnya. Di bawah penghalang biru es, mereka merasa aman dan tak terkalahkan, dan akan sangat tidak bermoral. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Ji Tian Xing benar-benar mengambil tindakan pada saat yang paling arogan dan membanggakan. Kali ini, ini bukan uji coba biasa. Ini tentang satu serangan. Sosok Ji Tian Xing melintas, lalu berpindah ke langit malam. Dia muncul di tenggara liantai, 100 mil jauhnya dari penguasa istana Changlang, 300 zang lebih rendah dari liantai. Ini dia. Di bawah kakinya ada penghalang biru es yang tidak bisa dihancurkan. Dinding cahaya biru es, yang terlihat sangat tebal dan berkilauan dengan cahaya dingin, sebenarnya menyembunyikan cacat yang sangat halus. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar sempurna di dunia ini. Tidak peduli artefak, susunan, dan pil, semuanya sama. Bahkan jika Changlang Jeusuan adalah susunan dewa tertinggi tingkat raja, dibentuk oleh 120 juta pembuluh darah. Namun masih ada dua atau tiga cacat dan kesalahan dalam konteks 120 juta arrai. Cacat dan kesalahan ini adalah kelemahan seluruh susunan ilahi. Tentu saja, bahkan orang kuat yang menciptakan susunan ilahi ini mungkin tidak mengetahui adanya kesalahan dan cacat, apalagi menunjukkan lokasi spesifiknya. Selesai. Apalagi dalam waktu singkat kita bisa melihat dan menemukan posisi kekurangannya. Kemampuan dan sarana seperti itu, sebanding dengan Raja Tuhan. Pedang itu patah sembilan hari. Setelah memastikan lokasi cacatnya, Jitiansing memegang pedang pemakaman dengan kedua tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menusuknya. Pedang mengubur langit memancarkan cahaya putih tak berujung, dengan postur paling kejam dan tak terkalahkan, tiba-tiba menusup penghalang biru es. Boom! Raungan menggelegar tiba-tiba meledak di langit malam. Penghalang biru es yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu tertembus di tempat oleh cahaya pedang putih yang menyala-nyala. Sebuah lubang besar di dalam rumah muncul di penghalang biru es. Kemudian, roh pedang dan sihir kekuatan untuk menghancurkan segalanya disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam penghalang biru es. Klik, klik. Dengan suara retakan yang tajam, lubang di sekitar runtuhnya retakan padat, memanjang ke segala arah. Ratusan retakan, seperti jaring laba-laba, tersebar di penghalang biru es. Di celah dan celah tersebut, ratusan juta keping pecahan es biru terciprat dan tersebar ke langit malam. Seperti hujan badai kristal es. Array ilahi Changlang Jeuxuan, yang paling dibanggakan oleh istana Changlang, dirusak oleh Ji Tianxing. Pada saat ini, penghalang biru es di sekitar 500 mil bergetar hebat. Lebih dari seribu murid dan tujuh tetua istana Changlang terkejut dan ketakutan. Semua ejekan dan hinaan berhenti tiba-tiba, tersangkut di tenggorokan orang, dan tidak ada suara lagi. Tubuh dan ekspresi semua orang membeku. Matanya tiba-tiba terbuka, menunjukkan mata yang sangat terkejut dan panik. Orang yang paling kaget dan ngeri adalah penguasa istana Changlang. Awalnya, dia sedang duduk di platform teratai, wajahnya dingin dan suasana hatinya kuno. Saat ini, matanya melebar ketakutan dan berdiri. Tidak ada lagi jejak sikap dan tingkah laku tuan istana dan orang kuat. Bagaimana mungkin? Dia memelototi Jitiansing dan lubang di penghalang berwarna biru es, lalu berteriak. Ketakutan yang tak tertandingi, yang memenuhi hati dan semangatnya, membuatnya gemetar. Seperti kata pepatah, orang awam melihat kegembiraan, dan ahli melihat ke pintu. Para murid istana Changlang hanya melihat bahwa Jitiansing tidak ada bandingannya dan berkuasa. Dia menerobos penghalang biru es dengan pedang. Namun penguasa istana Changlang bisa melihat dengan jelas. Pedang Jitiansing bukanlah serangan sembarangan. Namun dia melihat melalui formasi Changlang Jiu Shuan, menemukan kelemahan dari susunan dewa, dan mengalahkan susunan dewa dengan satu pedang. Susunan dewa leluhur yang paling dibanggakan di sekolah kita memiliki kekurangan dan kekurangan. Mengapa istana ini tidak tahu bahwa dia bisa mengetahui pemecahan susunan dewa? Dalam waktu singkat, istana Changlang hanya merasakan langit berputar dan bintang-bintang di matanya. Dia bahkan memiliki perasaan kesurupan dan tidak nyata. Lagi pula, ini benar-benar konyol. Orang luar dan musuh tahu lebih banyak tentang susunan dewa Changlang Jiu Shuan daripada dia, pemimpin istana Changlang. Sungguh ironi yang luar biasa. Hahapuftuan istana Changlang mencibir, tiba-tiba tenggorokannya terasa panas, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran panah darah. Penampilannya dingin seperti gunung es dan hatinya bangga. Dia tidak tahan dengan pukulan seperti itu dan bahkan muntah darah. Tentu saja, alasan utama dia muntah darah adalah karena Jitiansing memecahkan susunan dewa Changlang Jiu Shuan. Sebagai inti dari susunan ilahi, dia harus terlibat dan digigit kembali, dan organ dalamnya telah terluka parah. Klik, klik. Saat orang-orang tercengang, Jitiansing mengayunkan pedang penguburan dan menebaskan lusinan pedang ke penghalang biru es. Posisi setiap pedang sangat rumit, hanya pada celah dan retakan. Hasilnya bisa dibayangkan. Dengan suara ledakan yang tajam terdengar, penghalang es biru itu terbelah menjadi beberapa bagian dan runtuh di tempat. Hancur, ribuan keping es biru berjatuhan dari langit malam. Setiap pecahan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Yang besar adalah seperti gunung dan yang kecil seperti rumah. Semuanya jatuh ke tanah. Tanpa dua nafas, penghalang es biru radius 500 mil akan tertutup puing-puing dan runtuh total. Hingga saat ini, masyarakat istana Changlang seperti mimpi bangun, terdengar jeritan memekakan telinga, suara omelan marah. Tentu saja, ada juga ratapan hari sedih, tangisan kesakitan. Medan perang berada dalam kekacauan. Rasa perang para murid istana Changlang telah anjlok, dan semangat serta kemauan mereka telah runtuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Sui dan Bai Long, Del bersorak gembira, menyeringai muram, membunuh kerumunan. Segala jenis keterampilan sihir dan pedang mengalir deras seperti semburan air. Arrai pedang Zutian juga mempercepat operasinya, melepaskan pedang suci yang lebat seperti hujan, dan menggantung murid-murid istana Changlang. Waktu, langit malam menjerit empat kali, suara tumpul terdengar satu demi satu. Darah dan daging beterbangan, lengan patah dan hujan darah, bertebaran di langit malam. Murid istana Changlang kehilangan perlindungan dan dibantai seperti anak domba yang lemah. Betapa sombong dan angkuhnya mereka sebelumnya, betapa malu dan sengsaranya mereka sekarang. Tersesat, Ben dalam keadaan kacau. Hahaha, aku tidak menyangka istana Changlang yang telah diwarisi selama ribuan tahun itu dikalahkan di tangan bocah asing. Lagi pula, pihak istana meremehkannya. Guru berdiri di atas panggung teratai, tampak putus asa dan sedih. Wajahnya penuh senyum pahit, dan sikapnya agak menyedihkan dan sedih. Sejauh ini, kegagalan istana Changlang sudah pasti terjadi. Namun dia segera menjadi tenang, bangkit kembali, dan kembali ke kondisi dinginnya. Meski istana Changlang akan dikalahkan, ia tetap menolak menyerah. Bahkan jika dia dihadang oleh susunan pedang sutian, dia akan mencoba yang terbaik untuk menerobos murid-muridnya. Berapa banyak yang bisa lolos dan bertahan hidup tergantung pada kehendak surga. 319. Tenang. Murid istana Changlang, semangat. Berdiri di platform teratai tinggi, tubuhnya kuat. Suaranya nyaring dan kuat, dingin dan agung, mengandung kekuatan untuk menakuti roh. Awalnya, para murid istana Changlang panik, dan mereka yang terbunuh kehilangan baju besi mereka dan hancur. Namun banyak murid istana Changlang yang tenang ketika mendengar suara empu istana Changlang. Dipimpin oleh tujuh penatua, 18 di Aken, dan lebih dari 800 murid, mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk lebih dekat dengan penguasa istana Changlang. Jelas bagi semua orang bahwa susunan 9 putaran Changlang telah rusak, dan mereka tidak dapat lagi dibubarkan. Hanya ketika kita berkumpul dan bersatu dengan penguasa istana Changlang kita dapat memiliki kesempatan untuk melawan atau melarikan diri. Di hari biasa, masyarakat hanya membutuhkan 2 atau 3 menit untuk berkumpul. Namun saat ini, proses tersebut sangat sulit dan memakan waktu lama. Ketika mereka mendekati tuan istana Changlang, mereka dicegat dan dibunuh oleh Ji Tian Xing dan Lin Sui, dan satu orang meninggal setiap beberapa kaki. Setelah istirahat penuh, seluruh rakyat berkumpul di sisi penguasa istana Changlang. Saat ini, hanya tujuh penatua, 12 di Aken, dan lebih dari 400 murid yang selamat. Selain orang-orang tersebut, semua murid istana Changlang lainnya tewas dalam perang tersebut. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Ji Tian Xing dan lainnya, dan separuh lainnya digantung oleh formasi pedang sutian. Berkat tangan guru istana Changlang, dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan dan pembunuhan Ji Tian Xing dan menjinakkan susunan pedang sutian yang menggantung, yang menyelamatkan lebih dari 400 nyawa orang. Tapi untuk penyelamatannya yang putus asa, lebih dari 400 orang mungkin tidak bisa berkumpul. Susunan ledakan es terobosan. Setelah kerumunan berkumpul, penguasa istana Changlang segera memberi perintah. Lebih dari 400 penatua, di Aken, dan murid segera mengatur formasi mereka seperti kerucut kristal es. Ini adalah susunan pertempuran penyerangan yang biasa digunakan di istana Changlang, yang mana dapat secara efektif mengumpulkan kekuatan massa dan dengan cepat menerobos garis pertahanan dan lingkaran pengepungan. Penguasa istana Changlang tinggal di garis pertempuran dan mengambil perencanaan keseluruhan secara keseluruhan. Tujuh tetua berada di puncak garis pertempuran, berputar menjadi pisau paling tajam dan memotong duri. Di akhir pertempuran, kedua belas diakon berdiri di belakang lebih dari 400 murid. Pada saat ini, para murid istana Changlang menunjukkan kohesi yang kuat, yang dapat digambarkan sebagai kesatuan pikiran dan moral rakyat. Sua-sua. Ribuan pedang suci dicurahkan seperti badai. Tujuh tetua langsung menghadapi kesulitan dan melawannya dengan berani. Penguasa istana Changlang juga mengerahkan kekuatan sihirnya yang unik dan menghancurkan serta mengayunkan pedangnya. Lebih dari 400 murid juga melakukan upaya bersama untuk melawan pencekikan susunan pedang. Namun, kerumunan memblokir penggantungan susunan pedang Zutian, tetapi mereka tidak dapat menghentikan pengepungan dan penindasan Jitian Xing dan Lin Sui. Sungai Star terputus. Pedang ajaib segel darah iblis. Bintang-bintang sudah keluar. Hengkong memotong terlalu lama. Dengan raungan kemarahan, pedang cahaya warna-warni dan tenda tinju yang menghancurkan dunia, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyerbu ke arah kerumunan. Bang, bang, bang. Ledakan. Suara tumpul yang memekatkan telinga, di langit malam, bumi berguncang satu demi satu. Formasi puncak Istana Canglang tiba-tiba diselimuti kekacauan dan menjadi berantakan. Beberapa celah meledak keluar dari formasi, dan puluhan murid serta tiga diaken hancur berkeping-keping di tempat. Hujan darah, darah dan daging berterbangan, jeritan dan jeritan satu demi satu. Adegan seperti itu, penguasa Istana Canglang dan beberapa tetua, cantus yang marah pecah, seluruh tubuh menyulut api darah. Jika bisa, mereka ingin bertarung melawan kematian dan mati bersama Jitian Sing. Tapi situasi keseluruhan itu penting, mereka hanya bisa menekan gagasan ini, mati-matian melindungi para murid untuk menerobos. Pertarungan sengit terus berlanjut, namun waktu berjalan sangat lambat. Murid Istana Canglang terbang ke selatan, semakin dekat ke tepi susunan Pedang Sutian. 100 Li, 90 Li, 80 Li, 70 Li. Namun saat mereka berjuang maju, jumlahnya menurun dengan sangat cepat. Lebih dari 430, lebih dari 400, lebih dari 380, lebih dari 330. Setengah jam kemudian, murid Istana Canglang hanya berjarak sekitar 40 Li dari tepi barisan Pedang. Pada saat ini, garis pertempuran puncak menara telah runtuh dan tidak dapat terbentuk. 80% dari 400 murid pertama juga terbunuh. Hanya tersisa 80 orang, semuanya berdarah dan terluka parah. Semuanya berantakan. Sulit bagi orang untuk bergerak maju, dan kecepatannya semakin lambat hingga mereka berhenti. Kepala Istana Canglang yang berlumuran darah dan rambut acak-acakan menoleh ke belakang. Keruntuhan puluhan mil di bumi, penuh dengan tulang belulang murid Istana Canglang, di mana-mana Anda bisa melihat darah merah tua dan ungu. Melihat tentara yang cacat dan jenderal yang kalah, sungguh tragis dan sunyi. Kesedihan yang kuat melonjak di dalam hatinya, dan penguasa Istana Canglang mengeluarkan air mata darah di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, surga sudah mati, akulah Istana Canglang. Saat ini, Istana Canglang telah gagal ditembus, dan dia telah melihat akhirnya. Seperti yang dikatakan Jitian Sing sebelum perang, Istana Canglang langsung dihancurkan, mengikuti contoh Sekte Api Suci. Karena perjuangannya tidak ada gunanya, dia menyerah begitu saja, putus asa untuk bertarung. Meski hasilnya tidak akan berubah, kami tetap harus mati di sini. Setidaknya, dia bisa melepaskan amarah dan pembunuhannya. Bunuh, bunuh Tiansing dengan segala cara. Pemimpin Istana Canglang berdiri di atas panggung teratai, wajahnya berlumuran darah dan air mata, dan dia meraung sekeras-kerasnya. Lima tetua yang masih hidup, delapan di Aken, dan lebih dari 70 murid elit telah lama sejak pingsan dan benar-benar putus asa. Mereka juga tahu bahwa tidak ada harapan untuk menerobos pengepungan. Jika mereka dapat melawan sampai mati dan menarik punggung Jitian Sing, kematian tidak sia-sia. Mendengar perintah penguasa Istana Canglang, mereka bergegas ke Jitian Sing dan melancarkan pengepungan yang paling ganas. Saat ini, mereka terlihat seperti orang gila, seperti hewan yang haus darah dan sangat ganas. Terlepas dari cederanya sendiri, kematian rekannya, hanya Jitian Sing yang ada di matanya. Otak juga hilang kemampuannya untuk berpikir, hanya menyisakan satu pikiran. Yaitu mati bersama Jitian Sing. Sua-sua. Ratusan kekuatan supernatural dan metode rahasia, mekar dengan cahaya yang indah, meledakan kekuatan penghancur langit dan bumi dan mengalir ke arah Jitian Sing. Jitian Sing membuat keputusan dan menggunakan keahlian uniknya yaitu Huntian Wuji. Wah! Dengan kilatan cahaya putih, sosoknya menjadi transparan dan menyatu dengan dunia. Jaraknya puluhan ribu mil di seluruh dunia, yang telah menjadi perisai pelindungnya, membantunya menanggung semua serangan. Bayangan pedang dan cahaya ilahi, yang menutupi langit dan matahari, melewatinya tanpa penundaan, tersebar di antara langit dan bumi, dan segera menghilang. Jitian Sing tidak terluka, dan Istana Changlang pasti sia-sia. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Sui dan Sui Hwan Senjun dan yang lainnya bertempur untuk membunuh murid Istana Changlang. Arai pedang Zutian juga pecah, menggulung lebih dari selusin badai pedang, menghancurkan medan perang. Ledakan. Setelah serangkaian suara tumpul, jumlah murid Istana Changlang berkurang setengahnya. 3.120. Meski begitu, murid-murid Istana Changlang menderita banyak korban jiwa. Lebih dari 40 orang yang selamat menutup mata terhadap hal ini. Mereka masih mengepung Jitian Sing dengan liar, membakar api darah di sekujur tubuh mereka, dan mereka benar-benar menjadi gila. Jitian Sing masih duduk di langit malam, tubuhnya menjadi transparan dan kabur, dan terkadang muncul. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengepungnya, mereka tidak akan menyakitinya sedikitpun. Semua cahaya dan bayangan ajaib tersebar di tanah, diserap dan dilarutkan oleh langit dan bumi ini. Memanfaatkan kesempatan ini, dia memanipulasi susunan pedang Jitian untuk menggantung orang-orang di Istana Changlang. Lin Sui, Zhen Hong dan yang lainnya berusaha membunuh murid Istana Changlang satu demi satu. Akhirnya, seratus waktu bunga berlalu. Semua murid Istana Changlang telah terbunuh. Hanya penguasa Istana Changlang, empat tetua, dan tiga diaken yang masih hidup. Pertempuran itu tiba-tiba berakhir, dan penguasa Istana Changlang serta yang lainnya sadar. Keempat penatua dan tiga diaken berada di sebelah platform teratai. Semuanya berlumuran darah dan compang kemping, bahkan ada yang tangan dan kakinya patah. Meski begitu, mereka tidak menangis atau melolong. Tatap saja Jitian Sing dengan jahat dan terkesiap keras. Keheningan kembali ke langit malam. Sosok Jitian Sing menjadi jelas dan nyata. Dia berjalan ke arah penguasa Istana Changlang, memegang pedang penguburan di tangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semuanya sudah berakhir, terimalah hidupmu. Jangan mengaku kalah dan menyerah. Saya tidak membutuhkan tahanan. Berdiri di atas panggung teratai, dengan pedang kristal es berbentuk ular di tangan kanannya, menatap Jitian Sing dengan mata merah darah. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua dan tidak meninggalkan jejak vitalitas? Dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara serak. Jitian Sing tampak acuh-ta'acuh dan tidak menjawab. Penguasa Istana Changlang mengerti maksudnya, namun dia masih sedikit enggan. Dia bertanya lagi, Istana ini siap membantu Anda. Biarkan mereka pergi. Berakhirnya keraton Changlang tidak berbeda dengan bubarnya keraton Changlang. Tidak peduli betapa sulitnya mengancam Anda. Ji. Tiansing menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Faktanya, semua orang yang hadir memahami hal ini. Bahkan jika Jitian Sing hanya membunuh Tuan Istana Changlang dan melepaskan empat tetua dan tiga diaken, lalu bagaimana? Tujuh dewa bersyukur dan menyerah berurusan dengannya. Tidak. Mereka hanya akan semakin marah dan semakin membenci Jitian Sing. Bahkan, mereka akan menggunakan segala cara untuk membalas dendam pada Jitian Sing. Oleh karena itu, antara hidup dan mati, tidak ada belas kasihan di antara keduanya. Musuh. Hahaha apakah kita benar-benar bertanggung jawab untuk itu? Tuan Istana Changlang penuh dengan keputus asaan dan menyeringai dingin. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang lebih kejam, tubuhnya dengan gila-gilaan mengumpulkan kekuatan sihir dan meraung histeris. Karena tidak ada cara untuk hidup, kedua belah pihak mati. Lalu Istana akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Saat dia berbicara, dia meluncurkan ledakan diri. Tubuh yang layu dan kurus itu bergerak dengan keras dan menyalakan api darah yang mengamuk. Roh dalam pikiran, dengan gila melahap semua kekuatan ilahi, menghasilkan ledakan yang paling dahsyat. Nafas yang menghancurkan surga dan bumi menyebar di sekelilingnya. Empat tetua dan tiga diaken tidak terkejut dengan hasilnya. Bahkan, mereka juga segera meluncurkan ledakan diri. Di langit, langit dan langit terbakar. Melihat ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan kedinginan cahaya melintas di matanya. Lin Sui dan Dewa Ilusi Darah Jun dan yang lainnya juga terkejut. Ekspresi mereka menjadi bermartabat, dan hati juga menyebutkan tenggorokannya. Seperti yang kita semua tahu, delapan Dewa dan Pangeran meledak bersama, cukup untuk menghancurkan lebih dari seratus ribu li. Mungkin kekuatan Ji Tian Xing cukup kuat untuk menahan kekuatan ledakan diri, tapi dia terluka parah. Kekuatan Lin Sui dan Sui Huan Sen Jun tidak lemah. Mereka seharusnya bisa menyelamatkan nyawa mereka, tapi mereka lemah. Lebih terluka. Namun, Zhen Hong, Jin Zuo Xi dan Bai Long, yang tidak mampu melawan, ditakdirkan mati di tempat. Orang-orang ini adalah teman dan sahabat Ji Tian Xing, yang sangat penting baginya. Oleh karena itu, penguasa Istana Chang Lang akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Begitu mereka berhasil, pelajarannya akan menjadi sangat tragis. Pada saat kritis hidup dan mati, Lin Sui, Sui Huan Sen Jun dan Jin Zuo Xi sangat ingin memecahkan cantus mereka. Tuan Muda Tian Xing, pikirkan cara secepatnya. Sudah berakhir, bahkan jika kita melarikan diri sekarang, kita tidak dapat melarikan diri dari jangkauan ledakan diri mereka. Tuan Muda, Anda pasti bisa menghentikan ledakan mereka, kan? Saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Kita bisa hanya menemukan cara untuk mencegah orang-orang di Istana Chang Lang meledak. Namun, delapan dewa dan pangeran semuanya menahan hati kematian dan mulai meledak pada saat yang sama. Bahkan jika Jitian Xing sekuat apapun, hanya dapat mencegah tiga orang dari meledak, tidak bisa berbuat lebih banyak. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah jalan buntu. Hahaha. Kamu pasti putus asa, bukan? Jika kamu tidak membiarkan kami hidup, kamu juga tidak ingin hidup. Mari kita rangkul kematian bersama-sama. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Menangislah. Tolong. Dalam nyala api darah, penguasa Istana Chang Lang dan beberapa tetua serta diaken semuanya tertawa terbahak-bahak. Ini akan segera hilang, tetapi mereka merasa lega dan dengan tidak hati-hati melampiaskan amarah mereka. Melihat ini, Lin Sui dan Zhen Hong khawatir, tetapi mereka tidak berdaya. Hanya Jitian Xing dan Bai Long yang masih tenang dan tenang. Jitian Xing memandang penguasa Istana Chang Lang dan yang lainnya dalam api darah. Dia berkata dengan tenang, kamu diizinkan untuk meledak dan mati. Ini adalah kebaikanku padamu. Tapi Anda terlalu berpikir untuk menarik kami dari belakang. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mempersembahkan sebuah pagoda hitam. Sua, pagoda yang gelap dan misterius itu, langsung berubah menjadi ribuan kaki tingginya. Berdiri di langit malam. Dengan lambayan tangannya yang besar, Jitian Xing membuat cahaya putih, menyapu naga putih, utusan Zhen Hong, Ling Sui dan Jin Zuo. Dan tentu saja, ada seribu bulan dan naga hitam. Ada kilatan cahaya putih dan semua orang menghilang. Saat berikutnya, Jitian Xing membawa orang-orang ke dalam pagoda dan muncul di ruang ketiga. Ada kegelapan tak terbatas di sekelilingnya dan gurun luas di bawahnya. Ruangan itu sunyi dan kosong. Lin Sui dan Zhen Hong segera memahami niat Jitian Xing dan merasa lega. Mereka tahu itu dengan perlindungan pagoda, kita harus aman. Pada saat yang sama. Tuan Istana Changlang, beberapa tetua dan diaken telah mengumpulkan kekuatan mereka hingga batasnya dan akan segera meledak. Mereka menyeringai kejam dan haus darah, menunggu untuk menghargai Jitian Xing dan yang lainnya dalam keputus asaan mereka. Berjuang dan menangis putus asa. Namun, setelah kilatan cahaya putih, Jitian Xing dan yang lainnya menghilang. Hanya ada satu pagoda di langit malam, misterius dan kuat, dan nafasnya luar biasa. Melihat pemandangan ini, penguasa Istana Changlang dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Tuan Istana Changlang tidak berteriak sedih. Dia tahu bahwa rencananya telah gagal lagi. Ledakan diri mereka tidak menyakiti Jitian Xing dan yang lainnya sama sekali, dan pasti sia-sia. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal, dan ledakan diri tidak dapat dihentikan. Boom! Saat berikutnya, delapan dewa meledak pada saat yang sama, mekar di langit malam dengan kecemerlangan yang paling indah. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!